Hai semua, perkenalkan nama saya Odelia Bernadette Putar-Muta, NIM 181091-222-0018. Saya adalah mahasiswi dari Fakultes Kedokteran Universitas Lamung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2018. Di video ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah penulisan ilmiah, yaitu materi ketujuh mengenai etika penulisan ilmiah. Untuk kelanjutan dan kejelasannya, silakan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Saya akan membahas sub-materi yang pertama, yaitu mengenai batasan etika. Etika menurut Kamus Bahasa Indonesia, susunan WJS Purwadar Minta adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas ahlak atau moral. Sedangkan menurut William Benton dalam Encyklopedia Britannica, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter. Menurut beliau, etika adalah studi yang sistematis dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya atau tentang prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita dalam penerapannya di dalam segala hal yang disebut juga sebagai filsafat moral. Nah, jadi, etika penulisan karya ilmiah itu mempelajari tentang nilai baik dan buruk tentang perbuatan penulis, aturan penulisan, dan sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang penulis. Nah, seorang penulis setelah memahami etika, diharapkan mampu menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia penulisan yang keberlakuannya bersifat universal. Nah, yang kedua yaitu hak penulis. Sebelum kita membahas mengenai hak penulis, kita akan membahas dulu apa itu hak. Jadi, hak menurut Purwadar Minta adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak juga berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan dan undang-undang. Nah, makna lain dari hak adalah kewenangan, milik, atau kepunyaan. Nah, kalian tahu juga nggak apa itu hak asasi? Nah, hak itu juga ada yang bersifat asasi, yang merupakan hak yang diperoleh atau dimiliki manusia sejak kehadirannya di dunia. Yang mendasari hak asasi adalah pemikiran bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan cita-citanya. Hak-hak asasi itu bersifat asasi dan universal dalam pengertian bahwa ia dimiliki manusia dimanapun berada tanpa memperhatikan perbedaan bangsa, ras, agama, maupun jenis kelamin. Nah, dalam kaitannya dengan hak asasi penulis, kita dapat membaca dalam perjanjian hak-hak sipil dan politik pasal 18 yang menjamin hak atas kebebasan berpikir, dan juga pasal 19 yaitu hak untuk menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan. Nah, hak penulis juga adalah perlindungan terhadap karya, gagasan, atau ide, dan temuan mereka yang perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Selanjutnya, saya akan membahas sub-materia yang ketiga yaitu mengenai hak cipta. Hak cipta menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang tersebut, ciptaan yang dilundungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup buku, ceramah, alat peraga, lagu atau musik, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Perlindungan terhadap ciptaan tersebut termasuk juga semua ciptaan yang belum atau tidak diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan hasil karya tersebut. Selanjutnya, pada pasal 13 Undang-Undang Hak Cipta ini diuraikan tentang hal-hal yang tidak ada hak cipta, yaitu yang pertama hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, yang kedua peraturan perundang-undangan, yang ketiga pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, yang keempat pemutusan pengadilan atau penetapan hakim, dan yang kelima keputusan badan arti arbitis atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Namun, pada pasal 14 sampai dengan pasal 18 dicantumkan pembatasan hak cipta. Selain itu, pasal yang berkaitan dengan tata cara mengutip tercantum dalam pasal 15. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Salah satunya adalah penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masal dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sub-materi keempat, yaitu hak penulis lainnya. Yang pertama, yaitu dalam publikasi ilmiah. Nah, dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah di jurnal ilmiah, ada beberapa hak penulis, yaitu hak untuk mempublikasikan karyanya, hak untuk mendapat dana publikasi dari institusi tempat penulis bekerja, hak mendapat kesempatan yang sama untuk mempublikasi karyanya. Yang kedua, dalam proses publikasi, penulis berhak mendapatkan pemberitahuan tentang sampainya karyanya di meja redaksi, diterima atau ditolaknya karya, disertai dengan alasan penolakan dan hasil koreksi dari reviewer. Jika penulis mendapatkan adanya ketidak objektifan dalam penilaian, maka penulis berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dengan disertai argumentasi yang ilmiah. Yang selanjutnya yaitu dalam hal tertentu, penulis juga berhak mendapat royalti, honorarium atau bentuk lain atas karyanya, biasanya mengenai hal ini tertuang dalam surat perjanjian antara penerbit dengan penulis. Dan yang terakhir, dalam hal penerbit, dalam hal penerbit tidak dapat melakukan cetak ulang atau edisi revisi, maka penulis berhak mendapatkan haknya kembali. Dalam hal ini, penulis berhak untuk menerbitkan kembali baik dilaksanakan sendiri ataupun menyerahkan penerbitan karyanya kepada penerbit yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas sub-materia yang kelima, yaitu kewajiban penulis. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau juga berarti tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, apa aja sih kewajiban seorang penulis itu? Jadi, yang pertama itu ada menjunjung tinggi posisi terhormatnya sebagai seorang terpelajar. Yang kedua, tanggap terhadap usul atau koreksi dari penyunting. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak, pendapat, temuan orang lain. Yang keempat, menghormati pembaca dengan cara menulis karyanya dengan jelas, tepat, singkat, padat, dan objektif. Yang kelima, merevisi karyanya jika diminta oleh penerbit. Yang keenam, melaksanakan atau memberi izin untuk perbanyakan ciptaan atau penerjemahan di wilayah Republik Indonesia dalam waktu tertentu. Yang ketujuh, dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah, maka penulis hanya mengajukan naskah sesuai dengan format baku dan format media yang bersangkutan, mengutip secara benar, dan pentingnya penyunting bagi karyanya, jujur, tidak melakukan pelagiat. Dan yang terakhir, membantu penerbit mencari dana tambahan dan menggalakan promosi atas karyanya. Selanjutnya, saya akan membahas sub-materi yang keenam, yaitu mengenai tanggung jawab penulis. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, dalam kaitannya dengan penulisan karya ilmiah, maka ada beberapa tanggung jawab dari seorang penulis, yaitu penulis harus bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitan, pelagiat yang dilakukan, ketidakbenaran isi tulisan, dan menanggung segala bentuk hukuman yang berlaku. Jika terdapat kesalahan dalam tulisannya, maka penulis harus secara jujur mengkoreksinya. Selain itu, penulis juga harus bertanggung jawab untuk menulis karya yang tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ketujuh mengenai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran berarti tindakan yang melanggar hak cipta seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Nah, salah satu bentuk dari pelanggaran hak cipta adalah plagiarism atau biasa disebut plagiarisme. Itu adalah hal pembajakan atau pencurian berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Hasil penggunaan secara tidak sah tersebut disebut dengan plagiat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menurut Purwadar Minta, plagiat adalah mengambil atau pengambilan karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangan sendiri. Nah, plagiat itu ada beberapa jenis. Yang pertama, plagiat kata-perkata atau verbatim plagiarism. Plagiat ini menunjukkan kepada penjiplakan mutlak, yaitu penjiplak kata demi kata dari tulisan aslinya atau dapat juga hanya sekedar mengganti satu atau dua kata saja. Nah, yang kedua yaitu patchwork plagiarism. Itu adalah jenis plagiat yang merupakan jiplakan yang hanya memindah kata-kata dari tulisan aslinya. Yang ketiga yaitu plagiat kata kunci atau frase kunci. Jenis plagiat ini hampir mirip dengan patchwork, hanya bedanya yang dicuri adalah kata atau frase kunci yang terdapat dalam tulisan asli. Nah, yang terakhir yaitu plagiat struktur gagasan. Plagiat ini yang sangat sulit untuk dilacak, karena yang dicuri adalah pola gagasan atau pola ide, sementara cara penulisannya sudah jauh berbeda dari aslinya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi etika penulisan ilmiah. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun kekurangan dalam materinya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.